Oke guys, pada video kali ini kita akan coba bahas bagaimana cara menginstall dan cara menggunakan aplikasi Orca Dimana Orca ini adalah suatu perangkat lunak atau software untuk menghitung Ya macam-macam, menghitung macam-macam ya Bergantung perintah yang diberikan Ada optimasi, ada untuk menghitung Nanti ada perintah freg untuk menentukan parameter-parameter termodinamika Oke, nah jadi intinya Orca software untuk menghitung dengan perintah yang kita berikan Dan metode yang digunakannya adalah ini Ab initio, diakti, dan semi-empiric Dan ini tingkatannya lebih tinggi daripada metode yang digunakan pada Avogadro Yang sudah kita bahas di video yang sebelumnya ya Dimana Avogadro menggunakan metode molecular mechanics Dimana parameternya lebih sedikit Ini parameternya lebih kompleks Sehingga dalam waktu perhitungan akan menjadi lebih lama Dengan spek komputer yang sama tentunya ya Kita bandingin ya Nah oke, Orca ini Gimana sih cara mendapatkan file instalasinya Nah Orca merupakan aplikasi yang sifatnya open source Dan terus dikembangkan gitu ya Oleh para pengembangnya Jadi terus berkembang nih Ini saat modul ini dibuat ya Saya mengikuti workshop ini di tahun 2019 Itu update-nya baru sampai versi 4 Ya versi 4.2.1 Nah sekarang ya Jadi kalau kalian bukain ini nih Orcaforum.covo dan seterusnya ya Nanti saya kirimkan file petunjuk instalasi ini di Apa namanya Deskripsi video ya Kalau kalian buka ini Nanti akan masuk ke laman Orca seperti ini Nah tapi sebelumnya Kalian sebelum masuk ke sini Kalian diminta untuk registrasi ya Masukin email Kemudian sign up Sign up Kemudian nanti sudah Kalau sudah terdaftar sign in dulu Baru kalian bisa masuk ke menu download seperti ini Dan kita lihat ini perkembangan terakhirnya Di Orca 5.0.4 Ya ini perkembangan terbarunya Di tahun 2023 Nah tahun 2024 belum ada nih Ya Oke jadi ini yang terbarunya Dan beda OS Beda file instalasinya ya Lihat ini untuk yang Linux Mac OS Kalau saya pakai Windows Berarti pakainya yang di bawah sini Dan ini kita lihat ada 3 part Dan masing-masing part Lihat gede banget Size-nya ya Ini yang pertamanya 3 giga Yang selanjutnya 2 gigaan Kalau di total Berarti sekitar 7 giga Total semuanya Gede banget ya Karena ya banyak Parameter-parameter Yang ditambahkan Artinya dia lebih Nah saya dulu pernah download Yang versi 4.1.1 Dan ini cuma 1.6 giga Nah untuk sekarang Boleh kalian download dari Drive saya Saya kirim linknya di deskripsi video ya Dan kalau kalian downloadnya lewat sini Insya Allah lebih cepat Daripada lewat sini Ya Oke Kita balik lagi Ke sini Jadi kalau sudah terdownload Nanti Silahkan dibuka nih Ya Klik kanan Kemudian open Atau langsung double click Juga bisa ya Nanti dia akan Mulai Proses penginstallan Ya Seperti biasa ini Ini mah ya Install for anyone Kemudian klik next Kemudian disini Jangan lupa dicentang Klik next Ya Ini adalah destination folder Jadi Hasil installasinya Mau disimpan dimana Ini defaultnya disini ya Jadi langsung Drive Langsung ke folder orkanya Langsung Kemudian klik install Ya Nanti dia akan mulai prosesnya Sampai akhirnya Selesai Kita klik finish Nah sebelum orka ini Bisa digunakan Kita harus setting dulu nih Ya Ada settingannya Jadi cara Men settingnya itu Ya Kita harus Intinya File-file yang ini Yang di hasil Installasi Di folder orka ini Harus kita masukkan Ke Apa namanya Istilahnya ya Kedalam System patch Supaya nanti kita gampang Manggilnya Ya Oke Sekarang Caranya gimana Nah Caranya gini Search Klik search disini Klik control panel Ya Ketikan control panel Kalau belum ada Kalau sudah ada Saya buka disini Control panel Nah seperti ini Nanti terus kalian buka System and Security Buka sistemnya Buka Advanced System Settings Kemudian disini ada Environment Variables Kalian klik Nah disini ada Di system variables Ada Path Kemudian klik Edit Nah disini pastikan Sudah ada C Orka Kalau belum ada Kalian klik new Ketik disitu C Titik 2 Slash Bukan slash Itu ya Ya pokoknya Begitulah Kalian tulis Seperti inilah Oke Kalau sudah ada Berarti sudah Siap digunakan Ya Seperti itu Oke Sekarang kita mau Oke ya Kita ke Avogadro dulu deh Ini Saya hapus dulu ya Kita mulai lagi Dari awal Jadi misal kita punya Senyawa Ya model Molekul Etana ya Kita gambar Etana Seperti ini Nah ini sudah Dioptimasi Karena ini masih aktif Optimasinya ya Kita Apa Seperti dulu Nah misalkan kita gambar Etana Seperti ini Ya Ini tentu saja Tidak stabil Mana ada Kepanjangan C nya Tidak proporsional Seperti ini ya Sekarang kita optimasi Menggunakan Avogadro Ingat Metode yang digunakan Avogadro adalah Metode molecular mechanics Ya Akan lebih cepat Set Langsung jadi Nah Sekarang kita coba Hitung Ya kita ukur Panjang ikatan Antara C1 Dan C2 Kita klik C1 Klik C2 Akan muncul 1,519 Angstrom Kita catat ya Kita pindahkan ke word 1,519 Angstrom Ya ini Angstrom ada Kayak 0 Di atasnya gitu ya Itu kalian bisa dapat Di simbol Disini Normal text Latin 1 Supplement Ada tuh Kayak gitu ya Itu Apa Penulisan Angstrom Dalam word Namunya disitu Ya Oke Kemudian Untuk sudutnya Kita klik satu lagi Di H Nah Akan muncul Angel Di atas sudut Sebenarnya sudutnya Sebesar 109,8 derajat Ya Kita tuliskan disini 109,8 derajat Ini hasil optimasi Dari Aplikasi Avogadro Nah Sekarang kita Membandingkan Ya Bagaimana Dengan hasil optimasi Menggunakan Aplikasi Orca Nah Selanjutnya Kita harus Buat Model molekul kita Kedalam Apa istilahnya ya Kedalam Susunan Kode Yang nanti Akan dibaca Oleh Orca Nah caranya disini Kalian buka extension Kemudian klik Orca Generate Orca input Nah Seperti inilah Ini nanti Kode yang bisa dibaca Ya Oleh aplikasi Orca Oke Kita block Semuanya Kita copy Kita buka Notepad Kemudian Kita pindahkan Kesana Nah Seperti itu Nah Sekarang kita Save ya Save nya Jangan save aja Save as Kalau save doang Nanti jadinya TXT Kita harus Jadikan file ini Sebagai file input Jadi nanti Disini Pilihnya all files Maka disini Kita tulisnya Misalkan Ethana .env Gitu ya Cuma ini mau disimpan Dimana Kita harus punya Folder khusus Tempat Orca ini Akan Menghitung Ya Misal kita siapkan Di documents Ya Kita siapkan Dibikin new folder Ya Folder apa Folder Etana Misalkan Seperti itu Atau latihan Ya Latihan Underscore Orca Saya tulis Orca 2 Karena saya Udah ada Sebelumnya Apa namanya Folder Latihan Orca Doang Situ Saya tuliskan Latihan Orca Yang kedua Di sini Ya Boleh kalian bikin Folder lagi Folder Etana Misalkan Boleh Jadi Kerjanya disini Nah Tadi Yang sudah kita tuliskan Etana.env Save as type All files Jangan lupa Kemudian klik save Sudah selesai Nah Selanjutnya Coba kita balik lagi Ke modul Jadi Di sini Kita harus Tahu Mana ya Nah ini Ini adalah Salah satu Contoh perintah Ya Yang Bisa kita Berikan Kepada aplikasi Orca Kalau untuk optimasi Itu sampai OPT Di sini OPT Ternyata optimasi Kalau FRAC Ini untuk Menghitung Parameter Thermodinamika Ya Kita lihat Di sini Untuk Mencari Delta U Delta H Delta X Dan sebagainya Nah OPT Perintah untuk Optimasi Geometri Molekual Nah ini B3LYP Salah satu Level Teori Metode DFT Jadi Kalau kita Pakai B3LYP Maka Metode yang Digunakan DFT Density Functional Theory Oke Nah ini Cirinya Tanda Kita mau Berikan Perintah Pada Orca Itu ada Tanda seru Di sini Oke Ini 6 Strip 31G D Itu adalah Basis Set Ini saya juga Kurang paham Ngejelasinnya Gimana ya Kita ikutin Aja lah Ternyata Yang jelas Di sini Ada Parameter XZ Koordinat Koordinat Dari Apa namanya Molekul Yang kita Buat Di Avogadro Di sini Kalau kita Lihat Cuma O sama H sama H Ini untuk Molekul H2O Kalau yang Tadi kita Buat Di sini Kita lihat Etana Ada C 2 H 6 XZ Seperti Oke Nah Nanti Yang kita Ubah Di sini Adalah Ini Pail Perintah Ini Kita Ketik Di sini Kita Sesuaikan B 3 L Y P 6 Strip 31 G Dalam Kurung D Kemudian OPT Udah Sampai situ Cukup Kalau kita Mau Optimasi Saja Kalau kita Tambahin Frag Nanti Perhitungannya Akan Lebih Lama Karena Orca Akan Bekerja Lebih Banyak Jadi Kita Pilih Cuma Sampai OPT Saja Perintah Kalau Sudah Klik Save Oke Sekarang Kita Akan Coba Menggunakan Aplikasi Orca Kita Kita Buka Comment From Comment Itu Di sini Saya Sudah Ada Di sini Comment Di OS yang Lain Mungkin Namanya Ada Windows Power Shell Sama Aja Nah Di sini Comment Nah Kalian Harus Tahu Beberapa Instruksi Atau Perintah Yang Bisa Kita Gunakan Di Comment From Kayak Misalkan Untuk Melihat Folder Folder Apa Aja Yang Ada Di User Fatur Itu Kalian Tuliskan Dir Direktory Jadi Di sini Bisa Melihat Oh Di Folder Fatur Ini Ada Folder Apa Saja Gitu Kita Mau Masuk Ke Dokumen Karena Kita Nyimpen Di Dokumen Kalau Masuk Ke Dokumen Kita Ketik CH Dir Kemudian Ketik Dokumen Maka Sekarang Path Di sini Masuk Kita Sudah Masuk Ke Folder Dokumen Kita Cek Lagi Di Folder Dokumen Ada Apa Saja Ada Folder Apa Saja Ketik Lagi Dir Seperti Ini Ada Banyak Folder Ya Oke Ada Folder Dan File Juga Ya Kalau Yang Folder Dia Dir Kalau Yang File Dia Seperti Ini Tidak Ada Keterangan Dir Direktory Nah Kita Masuk Ke Latihan Orka 2 Maka Kita Masuk Lagi Ke CH Dir CH Dir Latihan Underscore Orka 2 Oke Sekarang Sudah Masuk Ke Folder tersebut Dan Kita Coba Cek Lagi Di Dalamnya Ada Folder Kita Folder Etana Kita Masuk Lagi Ke Foldernya CH Dir Etana Oke Kita Sudah Masuk Ke Sana Nah Bagaimana Cara Memanggilnya Memanggil Aplikasi Orkanya Kita Kita Klik Apa Namanya Orka Orka Tidak Aku Lupa Lagi Mana Sih Nah Ini Orka File Apa Kemudian Tanda Lebih Besar Seperti Ini Kemudian File Output Apa Ini Ini Inp Inp Input Out 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 Oke Kita Coba Tadi Kita Beri Nama Filenya Etana Dot Inp Jadi Kita Ketik Orka Etana Dot Inp Lebih Besar Bukan Lebih Besar Menjadi Etana Dot Out Oke Kalau Sudah Klik Enter Nah Ini Tandanya Dia Sedang Bekerja Kita Lihat Di Foldernya Mana Ini Hasil Jadinya Seperti Ini Kita Kan Tadi Main Di Folder Etana Nah Seperti Ini Sedang Proses Kita Lihat Masih Bekerja Orkanya Dalam Menghitung Mengoptimasi Kita Lihat Harusnya Tidak Lama Karena Molekul Sederhana Dan Kita Ngasih Ngasih Perintah Nggak Ngasih Semakin Kompleks Molekulnya Semakin Lama Perhitungan Kita Tunggu Nah Sudah Selesai Kalau Sudah Sudah Seperti Ini Sudah Selesai Dan Kita Lihat Ada Output File Disini Ada Output File Seperti Ini Ini Output File Nah Tapi Karena Kita Targetnya Hanya Ingin Apa Namanya Membandingkan Tadi apa Panjang Ikatannya Dan Sudutnya Jadi Kita Buka File Yang XJZ Disini Ada File XJZ Artinya Dia Bisa Dibuka Di Avogadro Secara Koordinatnya Koordinat XJZ Kita Coba Kita Close Kita Buka Open Tadi Latihan Orca 2 Folder Ethana Kita Buka Ethana XJZ Open Nah Ini Adalah Hasil Optimasi Menggunakan Orca Kita Coba Ukur C1 Ke C2 C1 C2 Hasilnya 1,531 Angstrom Tadi Berapa 1,519 Beda kan Beda Karena Metode Yang Digunakannya Berbeda 1,531 531 Beda Dikit sih ya Karena kan Molekumnya Sederhana Tapi Yang jelas Saya Mau Menunjukkan Disini Bahwa Beda Metode Hasilnya Akan Berbeda Bagaimana Dengan Sudutnya Sama Atau Berbeda Pasti Berbeda Kita Lihat Untuk Yang Ethana XJZ Ini Sudutnya Ternyata 111,4 Derajat Ternyata Berbeda 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 Nah Sekarang Tinggal kalian Coba Latihan Misalkan Misalkan Coba Coba kalian Bandingkan Untuk Molekul Ethena Molekul Ethena Kalian Coba Kalian Gambar Disini Ethena Kemudian Klik Extension Generate Orca Input Nanti Bandingkan Hasil Optimasi Di Avogadro Dan Di Orca Seperti Apa Berbeda Pasti Berbeda Setet Perbedaannya Berapa Itu Yang Jadi tugas Kalian Pada Pekan Ini Oke Itu Saja Semoga Berhasil Good luck Have a nice day